Kita ke update informasi yang pertama, Pemirsa, erupsi Gunung Api Lewotobi Laki-Laki di Kabupaten Flores Timur masih berlangsung pada Sabtu siang. Teramati kolom abu mencapai ketinggian hingga 700 meter di atas puncak kawah gunung. Pemirsa, dalam seminggu terakhir Gunung Lewotobi Laki-Laki mengalami peningkatan aktivitas. Erupsi terakhir membuat sejumlah wilayah di lereng Gunung Api di dua kabupaten, Flores Timur dan Kabupaten Sika, diguyur hujan abu. Hujan abu berukuran tipis hingga tebal juga menutupi tanaman warga desa Hikon, desa Timun Tawah dan desa Keringa. Akibatnya masyarakat di sekitar Gunung Lewotobi Laki-Laki serta wisatawan tidak bisa beraktivitas dalam radius 3 km dari pusat erupsi. Serta sektoral 4 km pada arah utara timur laut dan 5 km pada sektor timur laut. Dampak erupsi Gunung Lewotobi yang pertama itu tanaman. Itu tanaman janggu mente yang sementara sedang berguma. Terus itu sayur-sayuran masyarakat juga untuk mengkonsumsi sayur-sayuran itu mungkin agak setengah mati. Sehingga untuk sementara kita biasanya beli dari mobil yang lewat di jalan. Lalu harapan kepada pemerintah sehingga bisa secepatnya di atas.